Yos, inilah DB Info Manga Dragon Ball Super Granolah The Survivor Saga chapter ke-76 Kota peninggalan Sarealian semakin menjadi puing-puing sejarah yang hilang berkat duel yang ada Lihatlah bangunan ini pasti sudah banyak memiliki kenangan tertentu dan sekarang meledak OMG tambah aja Ada UE Vegeta yang keluar disitu, stabilkan kondisi dulu, belum kalah Tapi di atasnya sudah ada tembakan lagi yang datang, benar-benar di uber Granolah Masih bisa meloncat menghindar, gak berani hadang lagi, tapi paketnya masih belum kelar, kan katanya suka dihajar Terima aja lah ini nasib Ultra Ego Vegeta jelas sangat berbeda dibandingkan awal-awal Tubuhnya mulai keok, sedangkan lawannya masih gagah, fisiknya kuat banget ya Jadi ada apa Vegeta? Apa tembakan-tembakan Granolah yang sekarang sudah gak bisa diterima secara langsung kayak tadi? Iya jangan komplain, tadi malah minta loh Lagi deh kalau begitu, nih kayaknya apa yang diterima saat ini sudah jadi siksaan Granolah terus menebakinya tanpa henti, duel memang sudah harus berakhir cepat Nungging-nungging dah, waduh jadi rola de ego Oke berhenti dulu sampai disitu Darah, keringat, luka-luka, beginilah akibatnya kalau yang dilawan adalah the strongest in universe Cukup gak ada lagi yang namanya super ego atau apa tuh yang tadi Vegeta bilang Alam semesta ini udah membutihkan yang Granolah paham Sejak takdir mereka sudah diputuskan gara-gara itu maka terimalah, science memang akan musnah Musnahin science kayak yang bisa aja, ngomongnya terlalu awal Sekarang dia masih kuat loh, itulah kenapa Granolah, Frieza jadi gedeg banget sama ras monyet barbar Mereka aslinya adalah monyet-monyet yang gak bisa menerima perintah sama sekali Apalagi dia, the prince of science Dialah yang berhak menentukan takdir dirinya sendiri Susah omong memang, elu belajarlah Tolong sadari apa yang terjadi Ketahuilah kapan musuh ini harus menerima kekalahan dan kenyataan Final punch, permisi numpang kasih bogem ya Dua petarung yang udah seling berjibaku akhirnya terbelalak seriusan ada yang datang mengganggu duel Ya, ada Masih ada seorang sayan lagi soalnya disana Stipulasi pun berubah menjadi handicap match Mau pertarungan yang cepat dan tenang melawan sayan, gak akan bisa Vitalitas mereka akan selalu kembali seger apabila telah mengambil sedikit waktu rehat Apalagi yang dihadapi Granolah sekarang adalah dua ras monyet barbar paling bandel Kematian aja bukanlah sesuatu yang bikin mereka berhenti tawuran Niatnya buat menghabisi mereka yang tersisa ini sungguh sulit, seriusan Itu juga masih untung, satu sayan mutant lagi gabut di planet Vampa Kalau enggak, waduh gimana melawannya Masih ada kelemahan yang nyata sih biarpun mereka itu duet Tapi gak akan bisa melakukan kerjasama dengan mudah Yakin dua barbar akan gabung, disini ada Kakaroto yang tiba-tiba datang untuk mengacaukan pesta berantemnya Vegeta Sedangkan disitu ada Vegeta yang terbuat dari harga diri Lebih-lebih, dia telah memiliki form ultra ego yang keegoisannya sudah tidak perlu dipertanyakan Jadi benarkah perhelatan mereka bakalan menjadi handicap match? Atau malah nantinya kembali jadi satu lawan satu? Son Goku or Kakaroto sekarang berubah menjadi tamu yang tidak diundang dalam hajatan Granola yang melihatnya ada rasa sebel juga, kok masih bisa berdiri setelah kalah berkali-kali? Lu belum kenal sayan sebenar-benar sih Sang besti nyuruh Vegeta tetap tinggal disitu Mulai sekarang, Kakaroto lagi yang bakalan tampil Ini juga satu yang menyebalkan hajar Prince Dari handicap match berubah jadi triple threat Granola kaget, bukankah dia yang seharusnya mereka lawan? Kembali kita melihar Kakaroto dengan wajah memelas khasnya Kok malah dia yang dihajar? Makanya jangan sembarangan masuk, take over Gak ada ganti-gantian sebelum Vegeta mengucapkan itu Tolong lain kali jangan kurang ajar, ngerti? Lagi-lagi, dua barbar malah berantem sesama mereka Kapan penyakit itu akan berakhir? Karena begini, gak akan pernah ada seorang pun yang ingin dikalahkan Vegeta dengan keras Lalu dikalahkan kembali, selain dia Kakaroto Tapi apakah kalian gak salah tempat? Kakaroto yang biasanya error aja bisa bilang Kalau sikap sang rival udah salah pilih momen Hadeh begini ya, lu Kakaroto kayaknya kebingungan Tapi ketahui lah, Vegeta hanya setuju untuk bertarung secara bersama-sama Ketika ada hal atau sesuatu yang sedang mereka lindungi Ngomong soal perlindungan, bagaimana kalau saat ini fokus aja untuk melindungi hidup lu sendiri? Apa Vegeta memang berniat untuk membunuh diri sendiri disini sekarang? Dan ucapan hebat berikutnya adalah Itu semua lebih baik daripada bekerja sama dengan lu Meludah lagi tapi ada granola yang datang Ini baru real danger buat sang rival Berhasilkah titik vital milik base Vegeta ditembus? No way Kakaroto gak akan tinggal diam Nyaris aja kalau kena, digitanya akan langsung mati Jadi biarkanlah dia untuk melayang dulu Gara-gara di shockwave dari temannya sendiri Itu lebih aman Oke untung masih ada satu gedung buat pit stop Berakhir sudah, kisah ultra ego Vegeta pingsan dan yang menumbangkannya adalah Wow Kakaroto Terima kasih untuk perseteruan kalian setidaknya Dengan ini sang rival masih bisa bertahan hidup Satunya sundere berat Sedangkan yang satunya menjadi orang ceria dan terlalu ramah Jadi kadang sifatnya gak bertemu Lalu menyelamatkan udah kayak menghajar Dua barbar adalah pasangan serasi paling unik Lantaran pertengkaran demi pertengkaran mereka Tapi keduanya diam-diam saling support loh satu sama lain Mereka boleh aja bertengkar Cuma di dalam keseharian Mereka sebenarnya sudah saling tahu Apa yang bisa menjadi kesepakatan dalam diri masing-masing Goku dan Vegeta, saga ini benar-benar dibuat khusus Untuk memperdalam bagaimana hubungan mereka Sebagai sains yang wataknya unik satu sama lain Mereka berdua dibuat menjalani susah senang bersama guys Walaupun memang tidak akan bisa menghindari cekcok Antara pangeran sayur dan monyet wortel biasalah Lihat musuh yang selamat Granola menebak kalau jangan-jangan itu hanya lucky timing Tapi enggak Cuma bagaimana bisa Goku tiba-tiba bereaksi tepat waktu Perkenalkan monyet wortel yang bisa jadi jenius dalam battle Dia udah memperhatikan semua tentang hal yang disebut sebagai penghajaran titik vital Maka dari itu trik tersebut enggak akan bekerja lagi The strongest tentu aja enggak akan menerima ucapannya Dia ketawa membaca gerakan katalu Makasih dia buat punchline Sekarang kowei dendam akan bilang dia sebagai seorang pembual Coba kita lihat udah sejauh apa Goku belajar Kalau sebelumnya ini bakal ngefek entahlah kalau sekarang apa betul begitu Baiklah terjadi sedikit perubahan kena Nah bagi Granola titik vitalnya udah kehajar lagi Blue form hilang balik lagi ke base Jadi penilaiannya adalah Son Goku seharusnya tetap diam dan terkapar aja di tempat sebelumnya Tunggu giliran Kemudian koboi dendam bakalan mengekstrak info soal lokasi Frieza setelah Vegeta dibunuh Waduh jangan salah menilaiku inilah pesan panel ini Shell panjang pun rusak guys mahal gak sih? Kok tiba-tiba bisa ada serangan dari belakang ya? Kenapa? Begini gerakan atau jurus yang sama gak akan pernah berlaku terus-terusan untuk diberi kepada si monyet wortel Dan masih untung jurus lu belum ditiru Geser titik vitalnya lagi guys sedangkan Granola masih belum merubah pola penyerangan Bagaimana? Bagaimana? Apakah bakalan tumbang nih? Ah tidak belum karena warna rambut aja masih biru Super Saiyan Blue sudah dapat Zenkai Boost Jadi lain kali kalau bertemu Saiyan pastikan dia di kalahkan dan sudah benar-benar mati Begini kan jadinya? Sabar ya Granola Sayo Strongest! Lantas dia pun ke atas untuk memperhatikan Hasil pengamatannya adalah Goku memindahkan titik vitalnya dari lokasi yang akan dirusak Wow yap Karena ada masa jeda terkecil yang terjadi antara Granola yang menguji target Lalu menyerang titik vitalnya dalam serangan lebih lanjut Ada ping Aduh susah ngomong kan jadinya Koboy dendam pasti baru pertama kali lihat musuh kayak begini Yos! Inilah DB Info Manga Dragon Ball Super Granola The Survivor Saga Chapter ke-76 Meskipun hanya dalam wujud perfected Super Saiyan Blue Goku bisa melihat metode yang tepat untuk mengantisipasi serangan ke titik vital yang dilakukan oleh Granola Walau gak terlalu maksimal Dan setelah diterbangkan Goku Vegeta pun terbangun juga Inget pertarungan woy Ayo sadar! Dia segera keluar dari bangunan tempatnya tidur Giliran pun udah disalib sang rival Kakaroto! Emang dasar monyet wortel Sengkaibu sedikit memberikan perubahan untuk Power Blue Tapi seperti kata Granola Itu gak cukup Bagaimanapun lawannya adalah The Strongest in Universe guys Perfected Super Saiyan Blue yang kemarin bisa melayani Fuse Zamasu sekarang terjun bebas Jatuh dengan keras di hadapan Vegeta yang lagi nahan sabar Kelar! Sudah selesai perlawanan yang bisa diberikan Goku Dia berubah lagi dalam wujud normal Itu karena tubuhnya yang sekarang masih terluka Gak akan bisa untuk bertahan lebih lama Sedangkan lawan dari awal telah melayani mereka berdua sekaligus Stamina yang wow Udah, udah Saat ini lebih baik kalian ngobrol lagi Vegeta ingin gantian Tolong, minggirlah dulu Tapi yang bener aja Kenapa sih pangeran sayur terlalu obsesi untuk melakukannya sendirian? Sulit buat dikatakan Bilang aja kalau ini kekerasan kepala akibat Pride of Science Pride of, aduh, gak masuk ke dia Tapi apa Vegeta bener-bener yakin kalau bisa mengalahkan Granola? Ah, coba kita lihat dulu kondisi lawan Hmm, nampaknya dia juga udah mulai goyang Tubuh walaupun terkuat tapi tetap masih bisa ada batasnya, right? Vegeta sudah menilai kalau Granola baru saja kelar belajar Untuk meluarkan sisi terdalam dari kekuatannya sendiri Jadi dia juga sudah pasti gak akan bisa bertahan lebih lama Besar kemungkinannya itu si cowboy dendam Bakalan mencapai limit dalam waktu dekat Dan kenyataan itu akan menjadi celah buat Vegeta memenangkan duel keras ini Please Kakaroto, izinkan dia untuk menghadapi The Strongest lagi sendirian Ya kalau udah dikasih penjelasan dan diminta baik-baik, oke lah Tapi usahakan jangan sampai mati ya bestie, Vegeta Gak ada jawaban, cukup dalam hati aja Sekarang bukan saatnya buat dengerin omongan Kakaroto Ada kalanya Vegeta diberikan giliran secara khusus Karena dalam hatinya juga sudah menetapkan Kalau hal itu diperlukan tergantung situasi yang terjadi Di saat Kakaroto sudah ngeheng atau gak bisa lanjut Sang pangeran tetap harus tampil sebagai penutup kekosongan Jangan sampai musuh bertindak lebih jauh Keadaan yang terjadi di sekitar Granola pun telah dia perhitungkan Walaupun sempit, tapi masih ada harapan Kalau dijalankan dengan strategi yang tepat Sudahlah Kakaroto istirahat dulu Izinkan dia melakukan ini sendiri Kalau tumbang, dua-duanya nanti bakalan jadi tambah repot, right? Ronde berikutnya teman-teman, let's go again Vegeta sampai ke hadapan Granola Bikin lawan jadi nyengir, lu lagi Dan masih pengen bertarung sendiri? Pemikiran kayak begini sungguh terkesan misterius kalau mau dibilang Heh, jangan sok kuat Granolanya sendiri jelas-jelas sudah tidak bisa lagi bermain secara total Karena napsu untuk membalas dendam atau apapun Sudah benar-benar membusuk di kepalanya Roastingnya akan selalu bikin urat kepala keluar Ditambahin lagi sama Vegeta Apa Granola berpikir kalau dia selamat? Selama ini hanya untuk membalaskan dendam kepada mereka, sayans Gak ada lagi hal-hal yang berharga di hidup lu Jangan ingat Monaito, jangan ingat Monaito Udah biarin aja Vegeta hanya sekedar menggodanya kok Siapa dia kalau harus menyangkal misi akbar seperti yang Granola jalankan? Gak ada penyesalan, pukul aja pangeran sayur dengan apapun yang bisa dia beri Menghimpun tenaga lagi sehingga Kakaroto yang ada di bawah pun ikutan heran Kok maksain banget? Here we go, Ultra Ego Vegeta kembali on track Granola pun terkejut, masih bisa berubah? Bukankah sudah mencapai batas? Ini bukan Ultra Instinct, kan udah dijelaskan Power yang dia miliki gak memiliki limit Bisa terus dikembangkan selama tubuh bertahan Dan langsung rasakanlah ini boy, ledakan Untung Granola sudah refleks dengan menggunakan tangan Masih bisa lho, ue, bejek-bejek elu Lalu jangan lupakan sendulan cinta yang amat manis Karena dia pun sudah ikut berada di ambang batas Sekarang Granola mengarah ke kota Sugarianis Silahkan hancurin lagi tempat orang yang berikut Mendarat dengan mulus guys Tapi Vegeta gak akan memberikannya kesempatan untuk lesehan Nah stage berpindah ke dalam kota Dimana seluruh penduduknya udah mengungsi gara-gara dikira gempa Tapi bertempur disini malah bikin Granola panik Ini adalah kota milik alien-alien culun gak bersalah Cari tempat lain Mendengar itu si Ultra Ego malah senyum-senyum Dia kira gak ada lagi hal-hal lain yang Granola perdulikan Sejak Drogen Ball Z Vegeta sudah perlahan-lahan berubah dan bertingkah layaknya hero Dia bertarung karena ada sesuatu yang harus dilindungi Prototipe Lalu sekarang adalah kebalikannya Dia yang malah bertanya sama Granola Apa gak ada hal lain selain membalas dendam? Apa gak mau berjuang demi orang atau sesuatu yang masih dimiliki? Itu sebenarnya adalah strategi teman-teman Bukan apa? Sang Pangeran sekarang telah memiliki keunggulan posisi Dimana dia bisa bertarung sebebas-bebasnya Dan kalau berikutnya Granola lagi yang dikasih beban Pasti akan membuahkan hasil bagus Dengan lawan yang tidak fokus menyerang dan terus bertahan Maka pertempuran relatif lebih mudah untuk dijalani Pinter Wokeh duel pun kembali dilanjutkan sama mereka Makin keras pula pukulan Vegeta Ultra Ego mengamuk dengan segala keegoisannya Granola makin kebawa suasana Jangan disini ngerti gak sih sayan? Mau perintah ras monyet barbar lu? Tuh kena gigit kan akhirnya? Minta ampun coba Granola digigit monyet Granola digigit monyet Mana monyetnya punya ego ultra lagi? Senolur bahan buat sial aja bener dah Sayan emang kayak binatang kalau udah terpojok Haram alum Lalu monyetnya pun ketawa Cengcengin granola yang gak akan bisa menggunakan teknik rapid fire Kalau tercebak ke dalam kota Apa lu bilang? Jangan sembarang omong ya Kalau ditembakin dengan jarak yang segini gimana? Kota bakalan baik-baik aja bukan? Buji-buset kambing bandut disiksa masuk surga Gak punya hati apa ya? Jarak yang sedekat begitu Granola bener-bener menyiksa Vegeta depan muka loh Masih bisa gak ultra ego jadi masosis dengan serangan-serangan yang mepet kayak begini? Bisa hancur-hancuran bro Kepulan asap aja udah memenuhi setengah kota Wow Fondasi-fondasi bangunan juga pada rusak Granola lu parah banget Ini bukan cinta kayak ultra ego Ini udah keblinger sama dendam Untung orang yang kena tembakin masih utuh gak kepisah-pisah Hanya pingsan doang ya? Harus diakui kalau tubuh Vegeta udah lumayan oke Untuk lawan dia berhasil menang Tapi sudah menguras hampir seluruh tenaga yang dia miliki Dari tadi gak pernah stop guys Ambil nafas lah dulu Karena kali ini bukan keloningan Hadeh capek bener melawan science Gimana kalau melawan Frieza? Tapi apakah ras monyet barbar udah bisa mengambil pelajaran? Ntar dulu kaca pecah ada stone coal Ya memang ada yang lain sih Tapi apakah itu petarung? Atau hanya penduduk yang gagal minggat? Aduh imutnya ternyata ibu salamander sugarians dan anak bayi So granola what's your feel? Yang dia lihat sekarang langsung mengingatkannya dengan masa lalu Granola kecil yang lagi takut banget terbunuh gara-gara aksi invasi ras science itu dia Sekarang satu-satunya tempat berlindung hanya ada di bangunan itu Dan ternyata ada serialian lain di dalam Waduh cantik banget alien ini Cocok-cocok guys Itu adalah ibunya granola Mereka akhirnya bertemu kembali di tengah-tengah invasi Sebuah pertemuan mengharukan di antara bencana Granola selamat karena ditolong oleh serialian sedewasa lainnya Tapi tunggu Ada suara jejak kaki milik raksasa Semakin dekat dan semakin dekat ke mereka Serangan berikutnya pun datang Nasib kedua ibu dan anak ini Kejadiannya hampir-hampir sama kalau kita lihat sekarang Tapi yang jadi raksasanya granola bukan monyet gede Yos! Inilah DB Info Manga Dragon Ball Super chapter 76 pertama-tama Mari kita simak lagi adegan ini Di suatu waktu pernah terjadi pembantaian dalam sebuah kota Pemandangan yang kelam Jika kita melihat lebih dekat lagi Sudah banyak sekali mayat-mayat bergelimpangan Mereka semua berasal dari ras yang sama Dan diatasnya ada pesawat ini familiar tidak Ada juga siluet dari beberapa monster yang lagi melulih lantakan bangunan Mereka lah yang melakukan pembantaian Next kita pun bisa melihat langkah takut seorang anak kecil Dia gak tau mau kemana lagi Hanya sisa bangunan itulah satu-satunya tempat persembunyian Hampir sampai semoga selamat lah ya Di dalam bangunan sang bocil bisa melihat sosok monster yang masih sedang sibuk menghancurkan Oke baiklah akhirnya makhluk tersebut pergi Apakah ini artinya sudah selesai? Mudah-mudahan sudah Karena hanya bocil itulah yang masih tetap bertahan Ups gak juga rupanya Ini gawat monster kera besar berhasil menemukannya yang lagi ngumpet Damn Situasi yang kembali pada dunia sekarang pun diiringi dengan komen Vegeta Apapun kebencian terhadap ras Saiyan Mereka memang pantas menerima Jadi bagaimana bisa sang pangeran protes Kalau Granola mau menghancurkan dia disini Akan tetapi apabila jalan yang dia ambil adalah memusnahkan seluruh Saiyan Bukankah semua itu hanya akan sekedar mengulangi sejarah? Bukankah seri alien seperti kalian tidak akan pernah menjadi ras alien yang ganas? Dibacot nojutsu berkali-kali Granola makin kena mental Itu semua nonsens Dengar Planet ini selalu menjadi planet yang damai Justru mereka Para Saiyan yang mengambil milik semua orang Kenyataan yang akan selalu menjadi ganjalan bagi si koboy dan dumb Udahlah mati aja selesaikan duel ini Fate of Saiyan Apakah dosa-dosa di masa lalu memang bakalan menjadi titik kepunahan secara total? Vegeta mental dengan kencang hingga menembus pelindung kota Jatuhnya pun bampi dari satu titik permukaan ke titik yang lain Kuatkan tubuhmu pangeran Mendarat disana Sudah gak pakai ultra ego Dan secepatnya Granola nyusul Keputusan yang akan diambil koboy dendam Paling tidak dia telah menemukan pengakhiran sebenarnya Jadi dia akan membakar seluruh daya hidup disini Granola akan mengerahkan setiap titik terkecil power Agar bisa memastikan kalau nanti Vegeta really dead Bunuh diri yang bener aja Tapi kelihatannya dia memang udah dead di serius guys Semua power itu pun dihimpun Untuk persoalan balasan damnya terhadap Frieza Dia akan menunggu sampai mereka berdua nanti bertemu di neraka Paling tidak science dulu nih Yang jelas-jelas bisa dibunuh Kemudian sang pangeran hanya bisa meminta maaf kepada Beerus Ternyata dia gak bisa balik sebagai pria yang tak punya perasaan kayak dulu Maka dari itu Kayaknya kekuatan Hakaisin memang udah diluar dari kemampuan mortal biasa seperti dia Oh iya apakah ini memang bener-bener akan menjadi kehancuran para science? Masih ada monyet yang lain sih Granola sebenarnya salah perkiraan Dua barbar bukanlah ras science terakhir yang ada di seluruh alam semesta Satu masih nganggur bersama dua temennya Dia baru sampai ke planet Beerus ya setelah saga ini Dimana Goku yang sudah lenggang memutuskan untuk menjemput brokoli ngamuk di planet Fampa Jadi granola sebenarnya pengorbanan lu akan sangat sia-sia Meskipun sudah membakar seluruh daya hidup Demi membunuh dua barbar tapi tetap aja masih ada sisa science lain Itu juga secara mengejutkan Mangan Nekomajin Z buatan Akira Toriyama memunculkan science berikutnya Mereka adalah Onyo dan Hani Kesimpulannya ternyata ras monyet barbar tulen yang tersisa bukan dua orang saja Wah informasi yang dikumpulkan oleh Banglek harus dikaji lagi Kasian orang-orang yang dia peralat dikira musuhnya telah habis padahal belum masih ada monyet-monyetan lainnya Kita lanjut lagi ke dalam aksi penghancuran yang akan dilakukan Sepertinya planet serial bakalan lenyap nih Vegeta yang udah kehabisan Pertalite hanya tersenyum dan komen ringan Kalau ini merupakan takdir dari mereka Rasayan yaudah biarin Tapi ada satu yang gak kenal sama kampung halaman Yang ia pahami sekarang adalah mereka berdua sama-sama pengen mati Duh gak boleh deh hanya pecinta separ bukan pemusnahan Dan setelah itu satu pesawat juga langsung muncul dari belakang dengan kencang Akhirnya pengacara mereka datang Lakukan oatmeal cari jumto yang tepat untuk itu Pesawat luar angkasa alien makin lama kok makin sederhana ya kelihatannya malas desain nih Lalu ternyata ada monyet-monyetan di dalam Dia juga melihat seorang Saiyan Goku Jangan-jangan dia Sebagai pengacara dua barbar Outmill harus dipertanyakan Monyetan nanya soal siapa Saiyan yang bertarung dengan Granola Dan dengan bangga Outmill pun menjelaskan semua yang sudah terjadi Kimonet jadi pusing mendengarnya Dari semua hal-hal gila yang bisa keluar OMG OMG Lihat tuh ke Lihat tingkah laku anak angkat cucu angkat lu Gak malu apa bunuh-bunuhin monyet Dia udah kemakan isu balas dendam yang membusuk Goku pun coba mendekati Ayo gak bisa malah terpental Wujud normal kayak gitu Lihat ajalah baik-baik aksi bunuh diri dan bunuh orang ini Biarkan jadi sejarah berikutnya Kimonet ayo dong jangan diam aja lu Itu Granola udah makin sarap Pengen lancur bareng sedangkan musuh yang tadinya ultra ego Malah sekarang jadi ultra pasrah Sikapnya degradasi banget Ayo dong kakek ya elah Nah gitu teriak dong Susah amat buka mulut ya Anjah Kalau bukan dengar suara moneto Maka sudah gak ada lagi yang bakalan didengarkan dari si koboy dendam Rehat rehat woy Ya itu moneto yang gak mau jadi demon king Dia minum air doang Dan Granola juga melihat kalau sang kakek bersama pengacara Saiyan Kenapa? Ada kesempatan football tackling Oh yeah Selesai usaha bunuh diri fail Jangan goblok Lu yang biasanya goblok P.A Lalu juga Vegeta Apa sih yang dipikirin? Don't smoking Eh bodo amat dah Di omelin malah senyum Dah saru udah jadi masosis Kadang-kadang Son Goku si monyet wortel Secara tiba-tiba memang bisa ngomelin orang Padahal biasanya dia yang terus menerus kena omelin Dunia jadi kebalik Ya bagaimanapun juga Dia sudah hidup lama Walaupun belum bisa dibilang dewasa secara Saiyan Tapi harusnya udah bisa menilai mana yang buruk Mana yang koplak Tapi serius deh Di omelin monyet wortel itu Rasanya gimana ya? Kok bisa sih gitu? Padahal dia lebih jago dalam soal bengong Kalau ditanyain dengan berbagai macam pertanyaan Tentang kehidupan orang dewasa yang normal Gohan sangat tau Sudahlah pokoknya yang paling bijak untuk situasi sekarang Adalah monaito Ayo kek tunjukkan ke namekianmu Bikin si ego yang udah pasrah bergetar hatinya Sediakan plot twist Habis kena tackle Granola lihat Goku dan dia pun kesel lagi Terus muncul soalnya Udah sekarang waktunya buat berubah nama julukan boy Dan seperti biasa pengacaranya yang berhianat Oatmil kena sasaran Jangan ikut campur lagi lu Tapi harus diingat Kalau Oatmil gak akan punya kaki Buat berjalan keluar dari pesawat angkasa tersebut Aduh nak aducu Kakek susah nafas sampai jadi ijo Lihat makhluk yang datang Dua bar-bar langsung heran Apa itu? Seorang namikian Mana taringnya? Ya itu memang namikian Tapi ngapain ras alien tersebut jadi berada disini? Well mereka mungkin kesebar-sebar Karena pengen riset Apa jangan-jangan nenek moyang mereka Berasal dari daun yang disihir zalama? Yang jelas itu Mona itu lagi diomelin abis Sama Granola Jangan ikut campur mundur Biarkan koboi dendam mengakhiri Sebagai hamba dendam Dia hanya ingin kelar Menyelesaikan tujuan hidup yang sempit Hade begini nak Dengarlah Kalau fakta yang diketahui selama ini Beberapa ada yang salah Maafin Kim Wonat yang harus bilang Kalau dia sebenarnya udah bohong Tentang kehidupan yang mereka jalankan Dan lagi ada seorang Saiyan Yang tidak pantas untuk mendapatkan pembalasan dendam Saiyan yang gak pantas Emang ada gitu? Tolong dijelaskan Sumpah mati di mukbang moro Dia gak mengerti Oh Granola Empat puluh tahun yang silam Seseorang yang menyelamatkan mereka Sebenarnya adalah seorang Saiyan Yang bernama Bardock Itu Bardock? Eh bukan Itu Sitarlos Koplak Tapi info kayak begini Langsung bikin Granolanya kaget Setengah matang yang bener Gak ngaco Saiyan adalah penyelamat mereka What? Jangan lupa super follow like dan Saiyan kan loncengnya Lonceng kalau jadi Saiyan Bakalan bar-bar gak sih? See ya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa